hai 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 oke kali ini unboxing solder omelette stool st1 plus agak berat ya ini soalnya menggunakan Hai terapung hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Tengok dari sini, dari belakang, kita lihat. Di sini dilengkapi dengan fan yang berfungsi untuk menyedot suhu panas di dalam. Sebenarnya tidak panas, cuma suhu rendah ya, hangat lah. Itu disedot semua, ada vakumnya di sini. Sebagai vakum intinya, membuang udara yang di dalam. Seperti ini, stainless steel ya. Oke, dan ini ada konektor buat body ground ya. Boleh dipasang, boleh enggak. Tapi, saran prosedur harus dipasang. Oke, body seperti ini. Dan ini metal. Ya, bukan OPS. Oke, dari... Ini gagangnya ya. Gagang solder ini. Seperti ini. Dari kabelnya lentur ya. Semacam silikon. Jadi, kabelnya lentur. Bagus ya. Dan ini untuk ST1+. Dia memakai trapo ya. Dia memakai trapo. Tidak memakai swatching. Karena biasanya... Ada yang memakai swatching yang jenis elemen seperti ini. Jadi, di sini dia memakai trapo. Dan lebih awet. Lebih awet dari swatching tentunya ya. Seperti itu. Jadi, ini trapo real. Dan di sini bisa... Diganti multifungsi ya. Yang penting jenisnya sama seperti ini. Gagangnya seperti ini. Yang elemennya menyatu dengan ujung mata solder. Seperti ini. Ini banyak di pasaran... Dengan jenis mata solder yang seperti ini. Dan harus 24V ya. Dan rata-rata memang yang pakai jenis mata solder ini. Ini dia memakai 24V DC ya. Jadi, bisa diganti dengan yang lain. Intinya harus yang sama seperti ini. Jadi, ini bisa diganti. Dan di sini yang beda adalah dari yang lain. S1 Plus ini menggunakan trapo ya. Bukan swatching. Jadi, lebih awet dari swatching. Karena swatching kenapa? Swatching itu terkadang ada... Semacam kebocoran arus AC listrik. Yang mengalir di ujung sini. Jadi, terkadang agak sedikitnya terum ya. Walaupun itu arus kecil. Apalagi kalau tangan kita basah kan. Itu sangat berpengaruh. Kalau swatching. Nah, kalau untuk trapo ini... Itu sudah beda. Tidak kebocoran. Tidak bisa terjadi kebocoran seperti swatching ya. Jadi, dia sudah DC. Lewat trapo. Bukan semacam swatching. Oke. Ini. Dan suhunya ini sudah di kalibrasi. Jika nanti ingin kalibrasi ulang. Bisa ada tombol di depan sini. Ini adalah... Col ya. Cal. C-A-L. Ini kalibrasi ya. Ini bisa dicopot. Nah. Di sini nanti bisa mengkalibrasi ulang. Jika ingin di kalibrasi. Jadi, ada di sini. Pakai openg. Tapi, dari sini sudah di setting. Sudah di kalibrasi. Tapi, jika memang... Dengan sesuai keinginan Anda. Tidak apa-apa. Bisa di kalibrasi ulang. Dan soketnya seperti biasa menggunakan 5 pin. Oke. Jadi, Onglei Fix Tool SC1 Plus ini sudah menggunakan trafo. Bukan swatching. Jadi, lebih bagus dari swatching. Dan lebih berat ya. Ini lebih berat dari swatching. Dan tentunya, Kalau menggunakan trafo, lebih awet dari swatching. Dan dia real untuk arusnya. Maupun suhu yang dihasilkan elemen solder ini. Oke. Mari kita tes ya. Tes poin. Oke. Mari kita coba tes testimoninya. Buat Onglei Fix Tool SC1 Plus. Sebelum dinyalain. Saya yang memberatukan ini. Kecepatan panas suhu. Tidak terlalu lama ya. Ini hanya sekian detik. Dia langsung melonjak ke atas. Jadi, sekian detik. Dia langsung suhu. Tepat di sesuai yang kita setting. Jadi, tidak lama seperti solder AC. Karena ini menggunakan DC ya. DC 24V. Seperti biasa kalau elemen ini menggunakan 24V. Dan. Ini bodi kecil ya. Oke. Kita nyalkan aja. Ini sudah saya setting ke 350 C. Oke. Cepat ya. Jalannya panas lebih cepat dari yang solder AC. Oke. Dan di sini. Real. Suhunya. Kita coba tes. Pake. Inverate ya. Multi. Inverate. Buat. Suhunya. Kita nyalkan. Teshunya. Oke. Dan di sini. Sampai 400 ya. 433,5 ya. Ini yang atas yang sudah kerekod. Karena ini baterainya agak low kayaknya nih. Jadi ini. 500. Ibis. 531. Ya. Jadi dia di situ. Jadi ini panasnya real. Ya. Oke. Sedikit yang saya jelasin di digital ya. Di display-nya ini. Kenapa dia berubah-ubah angkanya. Ya. Yang belakang. Ataupun mungkin yang kedua digit ini. Berubah-ubah. Ini karena. Di sini sistemnya. Dia memonitoring antara suhu realnya dari sensor. Sama settingan yang ada. Yang kita setting. Dengan potensiometer ini ya. Jadi kita setting di 350. Dan dia realnya. Nah. Dia berkedip. Di 351 ini adalah. Nah. Sekilas 351 ini. Ini adalah realnya dari pengukuran suhu sensor ya. Sensor meter ya. Jadi dia ada dua tahap. Secara otomatis. Dia menampilkan dua. Monitoring ya. Tapi secara bergantian. Seperti itu untuk panasnya. Real mantap ya. Sudah disesuaikan dengan. Buat PCB. Supaya tidak. Brodol ya. Atau. Terjadi popcorn. Atau terkelupas. Jalur-jalur pada PCB. Oke. Kita coba buat. Angkat tesi ya. Menggunakan folder. Ini berhubung. PCB. HP-nya. Input-nya. Belum tentu dicari. Kita pakai PCB. Lain. Langsung. Kita kasih. Sedikit. Fluke. Fluke-nya ini. Sudah agak lumayan kering ya. Karena sudah lama. Oke. Kita coba. Lain dulu. Kita kasih. Ini ya. Tip dan triknya itu. Kalau susah memakai. Soder adalah. Kita kasih timah dulu. Biar dia menyatu. Tapi bukan berarti kita. Membrodolkan ya. Oke. Nah. Seperti ini. Jadi hasilnya pun juga. Rapi ya. Seperti ini. Ini. Isi. Laba-laba ya. Jenis. Isi laba-laba. Oke. Misalnya seperti ini. Jadi. Kalau biarnya seperti itu. Untuk Ongle ST1 Plus. Menggunakan. Trafo. Dan. Desain elegan. Simple. Tidak memakan tempat. Dan dilengkapi juga. Dengan vakum ya. Pipas. Untuk membuang. Sudara yang ada di. Dalam. Dan ini bukan dari. Plastik ya. Tapi ABS. Ya. Tan banting. Tidak. Enaknya solder DC. Sangat. Pangka ya. Terjadi. Kebocoran arus AC. Pada body ground. Tidak seperti swatching. Jadi ini sudah. Oh ya mohon maaf ini. Kenapa ini sudah hitam. Karena kita menggunakan. Yang sudah. Untuk tes. Tetapi ini sama. Ini juga punya. ST1 Plus. Cuma ini masih baru. Kita gunakan yang sudah. Kepakai aja. Masih baru. Tidak boleh digunakan. Jadi seperti ini. Ini sudah lama sekali ya. Ini. Saya pakai sudah lama ya. Jadi. Agak. Kecoklatan seperti ini. Sudah lama banget. Oke. Seperti ini. Kemikian. Untuk. Ong Electric Tool. ST1 Plus. Sikian. Dan. Terima kasih. . Sekitada. Sikian. Sikian. Terima kasih.